Intro Baik, selamat datang kembali di pembahasan video modul Unity 2019 yaitu membuat game 2 dimensi platform Sebelumnya, kita sudah bahas beberapa video terkait daripada pembuatan dan juga teori basic daripada Unity itu sendiri Untuk pembahasan kali ini, kita akan bahas yaitu pembahasan terkait kontrol, player dan juga sensor tanah Yang pertama yang akan kita fokuskan pada video ini, yang pertama adalah terkait daripada kontrol player Nah, disini kita akan mencoba membuatkan player bergerak dari ke depan dan juga mundur Jadi kita akan membuatkan sebuah kontrol bagaimana supaya si player itu maju, mundur, loncat dan sebagainya Nah, teori dasarnya yang harus diperhatikan yaitu terkait daripada objek transform Kita lihat, ini dokumen yang sebelumnya, yang sudah kita buat Nah, disini yang dokumen yang sudah kita buat sebelumnya, bahwa yang namanya player Nah, disini terletak pada posisi sumbu X dan juga sumbu Y Nah, disini di bagian inspector object transform daripada game object player Kalau misalnya maju, berarti disini pergerakannya adalah sumbu X Ya, pergerakannya adalah sumbu X Sementara kalau misalnya loncat ke atas dan ke bawah, itu pergerakannya sumbu Y Itu yang pertama, di object transform Nah, selanjutnya selain itu di object ataupun di inspector object transform juga Selain dari position, ada juga namanya rotation Nah, ketika nanti si player bergerak maju, oke berarti muka si player itu menghadap ke sebelah kanan Tapi ketika nanti mundur ataupun bergerak ke sebelah kiri, berarti nanti ada yang namanya rotasi Muka si player berarti bergerak ke sebelah kiri, ataupun berpaling ke sebelah kiri Kalau untuk scale, ya skala daripada si object player itu sendiri Itu yang nanti kita akan sering gunakan ataupun bahas Nah, untuk persiapannya, untuk pembuatan script control daripada object player Yang pertama, disini saya akan coba buatkan dulu di aset, yaitu sebuah folder Ya, sebenarnya sudah dibahas, kita bikin folder dulu, disini adalah script Oke, foldernya script Lalu setelah itu kita akan buatkan script si sub-nya Pakai script Yaitu adalah si sub-script Oke, disini akan saya coba buatkan nama script-nya adalah gerak Gerak.si crash, ataupun si sub-script Oke, kita tinggal buka saja untuk script si sub-nya sendiri Nah, ini dibuka menggunakan yaitu Visual Studio Code Nah, script si sub-nya yang pernah kita bahas sebelumnya Di basic daripada bahasa si Itu yang pertama disini sudah ada using system collection Using system collection generic Using unity engine Dan juga disini public class Nama filenya adalah gerak, monopi appear Ada void star, dan juga void update Oke, yang pertama yang kita perlukan disini control player Nah, control player kita akan letakkan di bagian void update Kenapa? Itu akan terus berulang-ulang Terus di execute Yang di eksekusi frame by frame Nanti disini dengan yang namanya Time, ataupun delta time Nah, disini nanti yang akan kita gunakan control player-nya Kalau secara menggunakan keyboard Berarti ketika maju Itu adalah Tombol, ataupun huruf D Untuk Bergerak Maju Ataupun ke kanan Kita buatkan Untuk scripting-nya Berarti disini Give Jika Inputan Input Dot Nah, disini dikenal dengan yang namanya Get key Get key Yaitu Key-nya adalah Key code Key code Adalah huruf D Key code adalah huruf D Oke Disini key code huruf D Maka Tip Nah, key code huruf D Kurung buka Disini nanti akan Menggunakan Yaitu Sebuah objek transform 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 Nah, objek transform Dot Kita translasikan Trans Trans Disini Menggunakan yang namanya Objek Faktor 2 Ya Dot Bergeraknya kemana Ke Aids Sebelah kanan Kali Dengan T Kecepatan Kecepatan pergerakan Tim delta Time Sorry Time delta Time Nah, berarti disini kita butuh apa lagi Butuh suatu variable Yang menyimpan Yang nantinya untuk mengontrol Kita akan setting kecepatannya berapa Berarti Langkah yang pertama Sebelum itu Kita buatkan dulu Ya Sebelum yang namanya void start Ini kita coba buatkan dulu Yaitu scripting Ataupun variable yang menyimpan data kecepatan Menyimpan kecepatan Kita buatkan sebuah variable Public Kan ya Kecepatan Tim koma Nah Untuk kecepatan ini sendiri Nantinya kita akan isi berupa nomor Ya Berupa nomor Ak Nah, yang saya akan gunakan Bisa pecahan Ataupun bisa bilangan bulat Nah, karena saya nantinya akan menggunakan Bilangan Bulat Saya kasih Tipe datanya adalah Integer Jadi public Integer Kecepatan Nah, berarti Nah, berarti nanti disininya adalah transform Dot Translate Dan Faktor 2 Dikali Arahnya ke kanan Dikali Kecepatan Dikali Dikali lagi dengan yang namanya Time Dot Delta Time Seperti ini Itu untuk pergerakan Ke sebelah kanan Lalu ke sebelah kiri Nah, berarti disini Adalah else If Bergerak Ke belakang Ataupun ke kiri Kita simpan Terlebih dahulu Nah, itu Untuk pergerakannya Ya tadi Ada Ke kanan Menggunakan Huruf D Keyboard Dan A Itu untuk pergerakan ke kiri Sama Berarti disininya adalah Transform Dot Translate Nah, disini Faktor 2 Dikali Nah, right Berarti disininya Boleh left Ataupun Banyak kode sebenarnya Untuk membuatkan Pergerakan Ke kanan Ke kiri Saya akan menggunakan Lawan arah aja Tetap ke kanan Right Tapi Dikalinya Itu adalah Kecepatannya Minus Kecepatan Kecepatan Dikali Dengan yang namanya Time Dot Delta Time Seperti ini Kalau lebih Skripnya Untuk skrip maju Mundur Berarti Ini Menggunakan KD Maju K A Untuk Mundur Ke belakang Lalu Variable Untuk Men-setting Sebuah Kecepatannya Nah, disini Saya menggunakan Tipe datanya Adalah Integer Kecepatan Gerak Oke Kecepatan Gerak Kita simpan Terlebih dahulu Kita coba Analisa Apakah ada yang salah Ini Sepertinya Salah Else 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 If Save Oke Close Kita lihat Skripting Gerak Apakah ada yang salah Disini Ada yang salah The name input Does not Exist The current content Ada yang salah Disini Name input Adakah yang Input Oke Input Oh ya Ini salah Input Save Oke Sudah Apakah Masih ada yang salah Kita lihat Console Oke Tidak ada Error Untuk Code-nya Berarti ini Code-nya Dianggap Secara Penulisan Sekarang kita akan Ngecek fungsinya Nah, caranya Berarti Setelah membuatkan Script seperti ini Kita tinggal Masukkan Yang namanya Script ini Kedalam Object Layer Tinggal drag Saja ke sini Nah, berarti Disini Object Layer Sudah Dikenai Oke Script Gerak Object Layer Sudah dikenai Script Gerak Nah, disini Tinggal ada Variable kecepatan Dari mana Nanti disini Kita sudah buat Public Class Gerak Kan ya Public Class Gerak Eh, sorry Public Integer Kecepatan Public Integer Kecepatan Nah, disini Akan mengatakan Kecepatannya berapa 1, 2 Ataupun berapa Kita akan coba dulu Yang ini Kita akan isi 1 Lebih dahulu Kita save File Save Lalu kita coba Jalankan Play The Game Kita lihat Hasilnya Nanti dengan Menekan Tombol D Untuk maju Dan A Saya tekan Tombol D Ini pergerakannya 1 Ya, 1 frame Ya, sorry 1 Terus Ini Mundur Kita lihat di bagian Console Nah, disini Adakah Oke, tidak ada Berikan error Berarti sudah Pergerak maju Disini Untuk Game nya D Maju Dan A Itu adalah Mundur Oke Ini tadi Kita setting Kecepatannya 1 Sampai kita Setting menjadi 5 Sepertanya Oke Jalankan kembali Apakah sudah bisa 5 pergerakannya Oke Lumayan 5 Maju Mundur Maju Mundur Oke, objek skeleton Disini Disini Ternyata Yang ini Belum dikasih Rigid body Dan juga Collider Oke Itu Untuk scripting Untuk Pergerakan Maju Dan juga Mundur Oke Berarti Pergerakan Maju Dan juga Mundur Sudah berhasil Terkait Daripada Objek Player Nah Lalu Disini pun Untuk Pergerakan Ini agak Aneh ya Scriptnya Disini Transform Translate Vector 2 Write Nah Sementara Ke kanan pun Write Nah Sebenarnya Ini bisa juga Untuk Pergerakan Objek Ke sebelah Kiri Itu Dengan Menggunakan Transform Dot Translate Disininya Delta Vector 2 Dot Kita Ganti Menjadi Left Left Kali Nah ini Nggak usah Diminus Berarti Kecepatan Dikali Dengan Yang namanya Time Dot Delta Time Nah Seperti ini Time Dot Delta Time Kita coba Pergerakan Seperti ini Kalau tadi Vector 2 Write Kali dengan Minus Kecepatan Nah Sekarang Kita akan Coba dengan Left Scriptnya Nggak ada Trouble Nggak ada Masalah Kita coba Jalankan Untuk Kecepatannya 5 Play Game Nah Kita akan Coba Saya tekan Huruf D Oke Maju A Mundur Juga Bisa Berarti Tadi Rumus Left Juga Bisa Ya Oke Jatuh Ya Selanjutnya Kita akan Coba Membuatkan Script Yaitu Untuk Lompat Nah Lompat Ini Di sini Bisa Menggunakan Mouse Ya Karena Tadi kan Sudah Dikontrol Di bagian Keyboard Untuk Bermain Game D Dan juga A A Mundur D Maju Oke Untuk Lompatnya Kita Menggunakan Mouse Klik Kiri Ataupun Klik Kanan Sebab Dengan Menggunakan Mouse Klik Masih Di Script Gerak Yang Pertama Di Sini Yang Membedakan Dengan Pergerakan Maju Mundur Untuk Lompat Nah Di Sini Perlu Kita Inisialisasikan Dulu Yang Namanya Rigid Body 2D 2D Ya Tadi kan Kita Udah Buatkan Di Player Dia Memiliki Rigid Body Yaitu Ada Masa Dan juga Graffiti Dan sebagainya Nah Berarti Yang ini Kita Buatkan Dulu Di Inisiasikan Di Sini Di Atas Tadi Tadi Butuh Untuk Kecepatan Kita Buatkan Dulu Disini Memanggil Yang Namanya Rigid Body Oke Rigid Body 2D Kita Menurutkan Ini Untuk Loncat Saya Kasih Disini Dengan Identitasnya Adalah Lompat Rigid Body 2D Dengan Lompat Tadi Udah If Else If Kita Buatkan Lagi Yaitu If Kembali If Lagi Yaitu Digunakan Untuk Lompat Berarti Disini Sama Input Dot Get K Disini Kita Pakainya Apa Menggunakan Moss K Masih Sama K K K K K Dot Moss Ada Nol Jadi Seperti Ini Saya Kasih Komentar Kalau Moss Nol Sama Dengan Klik Kiri Kiri Sedangkan Untuk Moss Satu Itu Sama Dengan Klik Kanan Oke If Berarti Get Dan Sebagainya Oke Kita Panggil Rigid Body Lompat Dot Add Force Nah Disini Ada Yang Namanya Add Force Kita Lihat Digit Body Add Force Lalu Kita Buatkan Disini New New Yaitu Vector 2 Masih Sama Vector 2 Yaitu Koordinat 0 Koma Berapa Misalnya Adalah 10 0 Koma 10 Lalu Akhirin Dengan Titik Komat Seperti Ini 0 Komat 10 Berarti Dia Akan Lompat Setinggi 10 Ya Di Vector 2 Sumbu Apa Berarti Sumbu Y Sumbu Y Ini Sumbu Oke Sebentar Sumbu Ya Ini Sumbu Y Dia Lompat Sejauh 10 Di Sumbu Y Kurang lebih Seperti Ini Kita Set Kita Percobaan Dulu Untuk Menekan Pemus Kiri Kita Coba Play Oke D Jalan A Jalan Saya Klik Satu 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 Klik Kanan Gak Mau Oke Berarti Masih Ada Yang Salah 10 Belum Apakah Ada yang Salah Not set To instant On Object Object Reference Not Set Object Reference Not Set Lompat Add Force New Factor 2 0 Koma Oke Saya Coba Buatkan Saja Sebagai Sebuah Variable Public Integer Berarti Power Lompat Kekuatan Lompat Kekuatan Lompat Kekuatan Kekuatan Saya Kekuatan Disini Kekuatan Lompat Lompat Set Kita Coba Lagi Lompat Kekuatan Ad Force Dan Sebagainya Kita Lihat Disini Oke Jadikan Dua Variable Kekuatan Lompat Kita Kasih Misalnya 30 Oke Set Lalu Kita Coba Play Oke Buka Masih Ada yang Salah Masih Ada yang Salah Ternyata Masih Salah Berarti Disini Keterangannya Object Reference Not set On Install Object Oh Ada yang Kurang Ini Lompat Ah Sorry Disini Disini Kita definisikan Dulu Lompat Itu Sama Dengan Mengambil Daripada Gate Komponen Gate Komponen Yaitu Komponen Daripada Rigid Body Rigid Body 2D Kurung Tutup Siku Akhiri Nah Disini Berarti Untuk Inisialisasi Awal Untuk Rigid Body Lompat Jadi Ini Hanya Sebuah Penamaan Variable Untuk Rigid Body Menjadi Sebuah Lompat Pada Saat Void Start Itu Dia Akan Mengambil Komponen Daripada Rigid Body 2D Player Sudah Diberikan Sebuah Behavior 2D Lalu Disini Setting Jika Mouse Kiri Itu Akan Lompat Memanggit Rigid Body Vector 2 Itu 0, Berapa Nantinya Cepat Lompat Oke Kita Coba Dulu Untuk Yang Ini Player Sudah Masih Ada Yang Salah Sudah Disapp Disapp Selesai Console Oke Clear Terlebih dahulu Object Player Kita Cek Disini Oke Jalan 430 Kita Coba Jalankan Oke Oke Berhasil Ini 30 Segini Terus Diklik Makin tinggi Lompatnya Ya 30 Segini Untuk Kekuatan Lompat Jalan Lompat Jalan Lompat Sudah Berhasil Berarti Untuk Lompat Ada Setting Bahwa Player Itu Akan Loncat Dengan Kekuatannya Adalah 30 Daripada Rigid Body Luar Dimensi Disini Oke Oke Tadi Ini Lompatnya Dengan Menggunakan Mouse Misalnya Mau Menggunakan Huruf Lagi Key Keyboard Yang Ada Keyboard Contoh Misalnya Menggunakan Huruf W W Itu Juga Bisa Ya Tinggal Diganti Aja Yang Mouse Jadi W Untuk Lompat Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Terkait Daripada Control Player Maju Mundur Player Sudah Berhasil Lalu Lompat Sudah Berhasil Yang Selanjutnya Kita Akan Bahas Terkait Daripada Object Sensor Tenah Dan Yang Lainnya Di Video Berikutnya Dari Sini